Intro Kisah viral gadis di Wajo, Sulawesi Selatan Syarifah Hairunisa atau Nisa yang telah gagal kejenjang pernikahan dengan sosok asib Ali Gore pemuda asal India, kini memasuki babak baru Diduga kuat karena hal ini, Syarifah memilih untuk menolak lamaran pemuda asal India tersebut Tak lama setelah kisah cinta sepasang kekasih tersebut viral di media sosial, muncul seorang wanita yang mengaku-ngaku memiliki hubungan istrimewa dengan Ali Dan membuat klarifikasi yang mengejutkan Setelah melihat dan mendengar kesaksian wanita asal India ini, semua akan berfikir ulang untuk membela asib Ali lebih jauh Karena fakta-fakta yang diberikan wanita tersebut, diduga kuat menjadikan Syarifah menolak lamaran asib Ali Wanita India ini menyebutkan, ia sangat terkejut dengan berita yang beredar di media sosial Ia pun memutuskan mengungkapkan fakta kebenaran tentang semua ini Tak ingin berlarut-larut, wanita tersebut juga terlihat sangat mengenal asib Ali Ia juga menceritakan secara detail siapa sebenarnya sosok pemuda asal India itu, dan kenapa ia nekat seperti ini Bahkan Syarifah pernah menyinggung asib Ali yang pernah membohonginya Syarifah diantaranya pernah menyebut asib Ali sebagai pembohon, asib Ali pernah membohongi Syarifah dengan berpura-pura menghubunginya melalui pesan jika ia adalah seorang wanita Lebih jauh, Syarifah juga mengaku sangat tertekan menjalin hubungan dengan asib Ali, hingga pada akhirnya ia menolak lamaran asib Ali Di tengah klarifikasi yang dibuat Syarifah, asib Ali kini ingin segera pulang ke negaranya Syarifah mengungkapkan, dirinya berkenalan dengan asib Ali melalui grup WhatsApp, wadah berbagi video motivasi tentang agama Islam Ali ambil nomor saya di grup, langsung chat dan mengaku atas nama Anggita Citra Ujar Nisa melalui tayangan di salah satu kanal YouTube stasiun televisi Syarifah mengaku dirinya mau menyimpan nomor Ali, karena ia mengira Ali adalah seorang perempuan Dan Ali juga mengajak untuk Syarifah berumah tangga Saya menolak, saya bilang tidak bisa karena baru kenal, ujar Syarifah Bahkan Syarifah juga sempat memblokir nomor WA Ali Saya sudah berusaha menghindar, karena saya tahu ini sudah tidak benar Lanjut Syarifah Meski demikian, Ali tetap gigih berusaha untuk menghubungi Syarifah setelah sebelumnya hilang komunikasi selama hampir sebulan Dia tetap chat saya pakai nomor lain, jadi saya yang mengalah, langsung hapus WhatsApp saja Ujar Syarifah lebih lanjut Namun sebulan berlalu, Ali tiba-tiba menghubunginya lagi ketika Syarifah kembali menginstall aplikasi WA di ponselnya Demikian yang bisa admin jurnal sampaikan Jangan lupa dukung terus dengan tekan tombol subscribe, like and share jika informasi kali ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!